Di Kuil Raksasa Setelah kembali dari sembilan negara, Feng Wuchen mulai memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga dan ramuan ajaib. Aku hampir selesai. Istriku dan yang lainnya akan tiba di sini dalam dua hari. Kuil Raksasa akan ramai saat itu. Feng Wuchen tersenyum gembira, penuh harap. Hanya ada delapan orang di istana besar itu. Istana itu memang kosong. Tuan Feng, nyonya Feng dan yang lainnya tidak akan jauh lebih kuat dari kita, kan? Tanya Feng Hun San. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Sejujurnya, aku juga tidak tahu tingkat kultivasi mereka. Namun, tingkat kultivasi King Yang sudah menjadi Raja Sein Bintang 4. Dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, dia mungkin menjadi Raja Sein Bintang 8 atau Bintang 9. Istriku mungkin sudah menjadi Dewa Sein 8 atau 9 Bintang. Wajah King Jiao Long berubah menjadi hijau. Mereka hanya Raja Suci Bintang 6 setelah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Feng Hun San tersenyum pahit, bukankah itu terlalu cepat? Aku masih seorang Raja Suci Bintang 5. Feng Wuchen memutar matanya. Tuan Feng, itu karena Anda tidak punya waktu untuk berkultivasi. King Jiao Long tersenyum pahit. Oh ya, sudah lama sekali. Mengapa ular piton terbang bersisik biru dan orang-orang dari alam dewa luar angkasa belum muncul? Feng Wuchen menatap keduanya dan bertanya. Feng Hun San menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Feng Wuchen mendesah pelan, aku tidak tahu kapan ayah dan ibu akan bersedia naik tahta. Dengan begitu banyak orang yang pergi, aku sangat merindukan mereka. Gerbang dunia suci telah terbuka. Jika Tuan Feng ingin pergi ke dunia suci, dengan kekuatan kuil dewa naga, tidak akan ada yang berani menghentikannya, kan? Kata King Jiao Long. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, sekarang bukan saatnya. Kalian berdua juga memiliki atribut api. Aku akan memberimu dua buku panduan untuk berkultivasi. Ambil juga kristal spiritual api ini. Itu seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke alam Raja Suci. Jangan gunakan mutiara ilahi penentang surga untuk mencegahnya memengaruhi fondasimu. Feng Wuchen menjentikan jarinya dan dua sinar cahaya kemasan memasuki dahi mereka. Kemudian, dia memberi mereka masing-masing lima kristal spiritual api. Terima kasih, Tuan Feng. Feng Hun San dan King Jiao Long mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Bagaimana kabar senior Anihilator dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya dengan santai. Feng Hun San sedikit mengernyit dan berkata dengan hormat, ini tidak berjalan dengan baik. Setelah insiden di Balai Suci Pertempuran Surga, beberapa vaksi mulai bergerak lagi. Ini terutama karena para alkemis. Lord Annihilation Spirit dan yang lainnya juga sangat tidak berdaya. Kau sedang mencari kematian. Feng Wuchen tersenyum dingin. Klan Roh Berdaulat telah terbentuk di wilayah utara. Klan Bermata Tunggal dan Jiwa Naga juga berada di wilayah utara. Jika ada kekuatan yang berani menyentuh Menara Suci, Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Huo Ling Tian, atur orang-orang untuk ditempatkan di dekat Menara Suci. Bunuh siapapun yang berani bergerak. Feng Wuchen memerintahkan melalui telepati. Ya, Tuan, Huo Ling menyampaikan pesan itu dengan hormat. Dengan para ahli jiwa naga yang diam-diam melindungi Menara Suci, Feng Wuchen tidak khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Menara Suci. Terlebih lagi, ada juga Yi Qingyun. Tuan Feng, saya khawatir kuil raksasa tidak akan terlalu lancar. Ini adalah wilayah kuil roh bela diri. Hubungan antara kuil roh bela diri dan kuil dewa naga sedang tegang. Keberadaan kita setara dengan mengawasi kuil roh bela diri. Jika itu orang lain, mereka tidak akan menyetujuinya. King Jiao Long berkata dengan sungguh-sungguh. Kuil raksasa bukanlah kekuatan di bawah kuil dewa naga. Selain itu, kepala kuil raksasa bukanlah aku. Mungkinkah kuil roh bela diri melarang semua orang dari dunia suci untuk datang ke dunia suci yang mendalam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Feng Wuchen berkata dengan nada tidak setuju. Kekuatan dihormati. Jika mereka ingin ikut campur, siapa yang berani mengatakan apapun. Kata Feng Hun San. Itu benar. Jika mereka ingin ikut campur, biarkan saja mereka melakukannya. Feng Wuchen memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak menganggapnya serius. Gu Yuan dan Suanyuan Moze akan tiba dalam dua hari. Jika saatnya tiba, bawa mereka ke jiwa naga di wilayah utara dan perkuat kekuatan jiwa naga sesegera mungkin. Atur beberapa orang untuk pergi ke kuil raksasa. Feng Wuchen menyampaikan pesan. Ketika aku datang, aku membawa sepuluh kaisar suci. Mereka sekarang memahami situasi pasukan di sekitar. Huo Lingtian menyampaikan pesan dengan hormat. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Di langit di atas kuil raksasa, Feng Wuchen, Kisiao, dan yang lainnya telah menunggu lama. Tiga hari sudah cukup untuk mencapai kuil raksasa. Mereka akan segera tiba. Feng Wuchen berkata dengan gembira. Dia sangat merindukan Ling Xiao-Siao. Wus, wus, swis. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya terdengar suara gemuruh dari langit. Mereka di sini. Aura istriku. Santo bintang satu. Dia memang berhasil. Feng Wuchen sangat gembira. Dia sudah merasakan aura Ling Xiao-Siao dan menjadi semakin bersemangat. Ling Xiao-Siao benar-benar melangkah ke alam Sein bintang satu, persis seperti dugaan Feng Wuchen. Aura istriku. Begitu banyak orang. Kisiao dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Feng Wuchen pada saat yang sama dan bertanya, Kakak Feng, mereka semua adalah istrimu. Mendengar itu, raut wajah Feng Wuchen berubah. Dia melotot tajam, membuat Kisiao dan yang lainnya ketakutan hingga mereka langsung menutup mulut. Suami. Kakak Feng. Guru. Menguasai. Pemimpin aliansi. Tuan Muda. Di langit yang jauh, terdengar teriakan kegembiraan dari Ling Xiao-Siao, Liu Qingyang, dan yang lainnya. Kakak Feng punya begitu banyak identitas. Kisiao dan yang lainnya tercengang lagi dan tercengang. Tak lama kemudian, Ling Xiao-Siao, Liu Qingyang, dan lebih dari seratus orang terbang dari langit di atas kuil raksasa. Mereka semua tersenyum bahagia. Berakhirnya pelatihan jahat itu merupakan pembebasan besar bagi mereka. Istriku. Melihat Ling Xiao-Siao terbang, Feng Wuchen segera keluar dan memeluk Ling Xiao-Siao di depan semua orang. Pemimpin aliansi, kita akhirnya bebas. Kata Huan yang penuh semangat. Guru tua, Long Qianya adalah iblis. Kami pikir kami tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Dong Zantian mengeluh. Panglima besar bahkan lebih menakutkan dari iblis. Kita bahkan tidak tahu sudah berapa kali kita mati. Long Yun dan yang lainnya juga mengeluh. Tetapi Feng Wuchen sibuk memeluk Ling Xiao-Siao dan tidak memperhatikan keluhan mereka sama sekali. Kakak Feng benar-benar tidak peduli dengan perasaan kita. Ki Xiao dan yang lainnya menyipitkan mata mereka menjadi satu garis lurus, wajah mereka penuh dengan penghinaan dan kecemburuan. Kakak Feng, kita semua ada di sini. Lin Yu memutar matanya dan menepuk bahu Feng Wuchen. Ling Xiao-Siao tersipu dan ingin melepaskannya, tetapi Feng Wuchen tidak melepaskannya. Bukan urusanmu. Cepatlah cari satu juga, jangan sampai Paman Lin datang mencariku saat dia naik tahta nanti. Feng Wuchen memarahi dan melotot tajam ke arah Lin Yu. Sangat iri. Tidak mungkin, aku juga ingin memeluk. King Ching, ayo, kita berpelukan agar mereka juga melihatnya. Wajah Liu Qingyang dipenuhi rasa iri saat dia mengulurkan tangan untuk memeluk Miao King Ching. Kalau berani, aku potong tanganmu. Minggir kau, Miao King Ching berteriak dengan marah, menakuti Liu Qingyang dengan tatapannya. Haha, semua orang tidak dapat menahan tawa. Kaisar Naga, cepatlah cari istri juga, jangan sampai ibumu mencarikanmu istri sepanjang hari. Feng Wuchen memarahi. Wajah Kaisar Naga tampak muram saat dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Saudara Feng, ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Mengapa ini ada hubungannya dengan saya? Guru, bagaimana tingkat kultifasimu sekarang? Apakah kamu sudah berhasil mencapai alam Dewa Suci? Zhang Junlan bertanya dengan hormat. Pandangan semua orang langsung tertuju pada Feng Wuchen. Jangan lihat-lihat lagi, kultifasiku tidak setinggi milikmu. Aku hanya seorang Raja Suci Bintang 5. Feng Wuchen mengangkat bahu tanpa daya. 2562 Raja Suci Bintang 5 Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, semua orang terkejut dan membelalakkan mata mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya. Feng Wuchen sungguh aneh, dan tingkat kultifasinya hanya Raja Suci Bintang 5. Liu Qingyang dan yang lainnya telah mencapai alam Raja Suci Bintang 8 atau Bintang 9, dan Ling Xiao Xiao bahkan telah melangkah ke alam Raja Suci Bintang 1. Mereka semula mengira Feng Wuchen juga bisa melangkah ke ranah Raja Suci, tetapi mereka tidak menyangka dia hanya menjadi Raja Suci Bintang 5, bahkan lebih lemah dari mereka. Suamiku hanya seorang Raja Suci Bintang 5, lalu apa kekuatannya? Ling Xiao Xiao diam-diam penasaran. Guru, Anda, Anda tidak bercanda, kan? King Xuan bertanya dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Kultifasi muridnya jauh lebih tinggi daripada gurunya. Guru, kami pikir kultifasi Anda lebih tinggi dari istri guru. Bagaimana Anda bisa menjadi Raja Suci Bintang 5? Peri Yu Yan bertanya dengan tidak percaya. Feng Wuchen mendesah pelan dan berkata tanpa daya, karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan, kultifasiku jadi tertunda. Baiklah, semuanya, biasakan diri kalian dengan istana terlebih dahulu. Di masa depan, ini akan menjadi ras raksasa. Kakak Feng, aku akan pergi menemui senior Su dan yang lainnya dulu, kata Liu Qing yang cepat. Dia tidak bisa melupakan kebaikan hati yang menyelamatkan hidupnya. Hati-hati, Feng Wuchen mengangguk. Istana ini sangat megah, jauh lebih megah dari kuil naga ilahi di dunia ilahi kita. Tidak hanya itu, ada juga jejak waktu. Istana ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Gunung suci ini tidak buruk. Ada banyak sekali gunung suci di sekitarnya, dan ada wilayah laut yang luas di bawahnya. Nyaman. Rasanya jauh lebih baik daripada kuil naga ilahi. Semakin mereka melihat, semakin mereka menyukainya. Itulah perasaan bebas. Seketika, ada lebih dari seratus orang. Kuil raksasa akhirnya dipenuhi dengan semangat dan tawa. Guru, siapakah mereka berlima? Zhang Junlan bertanya. Dia dapat melihat bahwa Kisyaodan yang lainnya adalah alkemis, dan kekuatan jiwa mereka telah mencapai alam Kaisar Suci. Kami adalah bawahan baru kakak Feng. Kisyaodan yang lainnya berkata serempak. Kemudian, mereka memperkenalkan diri panjang lebar. Mereka sama saja dengan King Yang. Beidou Yan dan yang lainnya mendesah dan menggelengkan kepala. Sementara yang lainnya sedang melihat-lihat istana, Feng Wuchen membiarkan Ancient Abyss dan yang lainnya masuk ke ola. Feng Wuchen menatap Ancient Abyss dan yang lainnya dan berkata, Grandmaster Ancient Abyss, Suanyuan, ikuti Huo Lingtian ke utara. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota Dragon Soul. Kamu akan mengikuti Santong untuk berlatih. Santong seharusnya sudah memberitahumu semuanya. Baik, kata Grandmaster Abyss kuno dengan hormat. Jiwa Naga adalah pasukan rahasia. Tanpa perintahku, kalian tidak dapat bertindak sendiri dan mengekspos diri kalian sendiri. Huo Lingtian adalah pemimpin Jiwa Naga. Dengarkan perintahnya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Iya, Grandmaster Abyss kuno dan yang lainnya menjawab dengan hormat lagi. Huo Ling muncul di ola dalam sekejap. Jiwa Naga saat ini sedang tumbuh semakin kuat. Begitu mencapai level tertentu, kita akan dapat membiarkan berbagai kekuatan besar di dunia suci menyaksikan kekuatan Jiwa Naga. Saya berharap di masa depan, kita akan dapat menyebar ke seluruh dunia suci dan bahkan melampaui kuil Dewa Naga. Feng Wuchen dipenuhi dengan keyakinan. Mendengar itu, Grandmaster Abyss kuno dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Mereka sama sekali tidak meragukan perkataan Feng Wuchen. Sebaliknya, mereka mempercayainya. Mengikuti Feng Wuchen sepanjang jalan, mereka telah melihat terlalu banyak ajaiban terjadi padanya. Kali ini tidak ada pengecualian. Terlebih lagi, menjadi eksistensi yang melampaui kuil Dewa Naga bukanlah hal yang sulit bagi Feng Wuchen. Dia hanya butuh waktu. Tuan, seberapa kuat Jiwa Naga sekarang? Jiangnan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekitar 30 orang. Kultivasi mereka berada di level Kaisar Suci dan Kaisar Suci. Mereka dipilih oleh Huo Lingtian. Kamu yang terlemah? Kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tuan, apakah Jiwa Naga punya misi? Peri Yuyan bertanya dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum, teroboslah ke alam Raja Suci. Huo Lingtian akan mengatur misi untukmu. Aku akan memberimu semua sumber daya kultivasi. Kamu sudah pernah ke alam surga dan alam dewa. Kamu sudah punya cukup pengalaman. Aku percaya pada kemampuanmu. Huo Lingtian, bawalah mereka pergi. Kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ya Tuan, Huo Lingtian berkata dengan hormat. Dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Grandmaster Ancient Abyss dan yang lainnya. Jiwa Naga semakin kuat. Kuil Raksasa juga semakin kuat. Saya harap tidak terjadi apa-apa dalam waktu dekat. Saya juga dapat meningkatkan kultivasi saya. Saya tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Hem. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Mereka benar-benar gigih. Kakak Feng, ada enam orang di luar. Mereka mengatakan mereka dari kuil roh bela diri. Lin Yu bergegas ke Ola dan berkata. Alun-nalun kuil raksasa. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya telah mengepungkan enam ahli dari kuil roh bela diri. Menurutku, kau benar-benar tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati itu. Aku sudah memperingatkanmu untuk keluar dari dunia sage yang mendalam. Kau tidak hanya tidak pergi, kau bahkan membawa lebih banyak orang. Kau pasti sudah lelah hidup, kata seorang pria dengan seringai mengejek. Kami memberimu kesempatan dan kau tidak pergi. Jangan salahkan kami karena bersikap kejam, kata pria lain sambil tersenyum dingin. Niat membunuh yang dingin menyebar. Mengabaikan kuil roh bela diri adalah pelanggaran berat, kata seorang wanita dingin dengan arogan. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kekejaman. Saya ingin tahu seperti apa hukuman mati itu. Tawa tenang Feng Wuchen terdengar saat dia berjalan keluar dari aula. Kalian mundur dulu. Feng Wuchen memberi isyarat kepada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya untuk mundur. Melihat Feng Wuchen keluar, pria yang memimpin mencibir, Feng Wuchen, tidak seorang pun dari kuil Dewa Naga dapat memasuki dunia sage mendalam tanpa izin dari Yang Mulia Gu Suansun. Kami telah memperingatkanmu terakhir kali. Bukan saja kamu tidak mendengarkan, kamu bahkan membentuk pasukan dan membawa orang-orang dari Dewa Naga. Kamu pasti sudah lelah hidup. Para ahli kaisar suci, namong suan yang mengirimu, kan? Orang tua itu benar-benar tidak menyerah. Bayangkan saja aku menyelamatkannya. Feng Wuchen tersenyum santai, kuil raksasa bukanlah kekuatan kuil Dewa Naga. Mengapa aku tidak bisa mendirikan kekuatan? Saya datang ke dunia sage yang mendalam. Apa yang dapat Anda lakukan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Feng Wuchen menyelangkan tangannya di depan dada, tampak tak kenal takut. Kamu sedang mencari kematian, menyerang. Jangan biarkan satu pun hidup. Pria yang memimpin berteriak. Kekuatan mengerikan dari kaisar suci bintang dua langsung meledak saat dia memimpin untuk menyerang. Lima kaisar suci lainnya juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tuanku, apakah Anda ingin kami menyerang? Sebuah suara penuh hormat terdengar di benak Feng Wuchen. Biarkan satu orang hidup. Aku ingin memberikan hadiah besar kepada Namong Suan. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Us-us. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Sosok hitam muncul dari dalam tanah dengan cara yang sangat aneh. Dalam beberapa kilatan, kelima kaisar suci langsung terbunuh dan berubah menjadi kabut berdarah. Kaisar suci bintang lima. Wajah pria yang memimpin berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa kuil raksasa akan memiliki ahli kaisar suci bintang lima. Ledakan. Hah. Sementara pria yang memimpin masih terkejut, ahli jiwa naga sudah datang dan meninju perutnya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan pria itu memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tempat. Kembalilah dan beritahu Namong Suan bahwa tanpa perintah dari kuil raksasa, tidak seorang pun atau anjing yang terkait dengan kuil roh bela diri diizinkan masuk tanpa izin. Jika tidak, mati saja. Kata Feng Wuchen dengan nada mendominasi. 2563 Seorang ahli jiwa naga, Long Nityan melirik Feng Wuchen dan berpikir, apakah Tuan Muda berencana membangun kekuatan gelap seperti pengawal bayangan ilahi. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Serangan seorang ahli kaisar suci memang berbeda, langsung mengubah bahaya menjadi keselamatan dan membalikkan keadaan. Feng Wuchen, dunia suci yang mendalam adalah wilayah kuil roh bela diri. Anda tidak memiliki keputusan akhir. Jangan berpikir bahwa kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan hanya karena kalian adalah dewa naga tertinggi. Kalian menghina kuil roh bela diri. Teriak Sein Bintang II terkemuka dengan marah. Sekarang saya yang memiliki keputusan akhir. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Enyahlah, aku akan mengampuni nyawamu. Ingatlah untuk kembali dan memberitahu bajingan Tuan Among Suan itu bahwa aku akan menunggunya di kuil raksasa. Kau, lelaki itu meledak marah. Wajahnya tampak garang saat ia mengepalkan tinjunya rat-rat, kukunya menusuk dagingnya. Jika kau tidak pergi, aku akan membunuhmu juga. Kau percaya padaku. Tatapan mata dingin Feng Wuchen menyapu. Suaranya yang dingin membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dinginnya tak tertandingi. Tatapan itu sangat menakutkan bagaikan tatapan setan yang menyebabkan laki-laki itu gemetar ketakutan. Sambil menelan ludah karena takut, lelaki itu berteriak dengan marah. Feng Wuchen. Tunggu saja, kuil roh bela diri tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pakar jiwa naga membungkuh hormat dan hendak menghilang. Jika kau berani menyentuh orang-orangku, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak dingin, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Sebelum semua orang bisa memahami kata-kata Feng Wuchen, adegan berikutnya mengejutkan mereka. Ledakan. Hah. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan. Ahli jiwa naga itu memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, ahli jiwa naga Kaisar Suci Bintang V terluka parah. Pemandangan yang tiba-tiba itu menyebabkan Ling Xiao-siao dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan orang yang menyerang itu mengerikan. Mereka tidak melihat apapun dan tidak bisa merasakan apapun. Dia bisa langsung melukai Kaisar Suci Bintang V dengan parah. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kaisar Merah berkata dengan serius, tatapannya was pada saat dia mengamati sekelilingnya. Long Qinghun berkata dengan serius, yang terpenting, kecepatannya sangat mengerikan, dan dia benar-benar bisa menyembunyikan oranya. Aku tidak bisa merasakan apapun. Miao Qingqing mengerutkan kening. Macan tutul liar mengerutkan kening. Aku bisa menciumnya, tapi aku tidak tahu lokasi pastinya. Su Qingfeng mengerutkan kening dan menebak, untuk dapat langsung melukai Kaisar Suci Bintang V, kekuatan orang ini setidaknya adalah Kaisar Suci Bintang V. Orang ini sangat kuat. Suamiku, berhati-hatilah. Ling Xiao Xiao memperingatkan, wajahnya penuh kekhawatiran. Kisiao segera berlari keluar untuk menyelamatkan mereka. Kakak Feng, lukanya sangat serius. Meskipun kami berhasil menyelamatkan nyawanya, pil kami tidak dapat menyembuhkan lukanya. Kisiao terbang kembali bersama Master Jiwanaga. Tuanku, Anda harus berhati-hati. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Ahli Jiwanaga berkata dengan lemah. Biar aku coba, kata harimau itu. Harimau pemakan surga memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Siapapun yang berani menyentuh orang-orangku, aku tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, niat membunuh yang dingin menyebar. Menyesali. Feng Wuchen, kau terlalu naif. Kau telah membunuh seorang murid dari Kuil Roh Beladiri. Kali ini, bahkan jika Long Shishi datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Senyum sinis arogan tiba-tiba datang dari kehampaan. Desir. Feng Wuchen menunjuk ke arah kehampaan, lalu pilar cahaya kemasan melesat keluar dan menghilang dalam sekejap. Aku tahu kau di sana. Tunjukkan dirimu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Keberadaan leluhur api air memungkinkan Feng Wuchen merasakan musuh yang bersembunyi di dekatnya. Bahkan seorang ahli Sein Venerable tidak akan bisa bersembunyi. Kau sudah tahu keberadaanku sejak lama. Bagaimana ini mungkin? Terdengar teriakan tak percaya dari kehampaan, lalu sebuah sosok muncul entah dari mana. Bersamaan dengan kemunculan sosok tersebut, menyebarlah aura yang amat mengerikan dan menyelimuti kuil raksasa. Ahli Kaisar Suci Bintang 8 Kaisar Suci Bintang 8 Tuan muda dapat merasakan musuh yang begitu kuat. Bahkan seorang alkemis Sein King tidak dapat melakukan itu. Long Nityan sangat terkejut. Itu adalah Sein Emperor Bintang 8. Saudara Feng tampaknya hanya seorang Sein King Bintang 5, tetapi dia dapat merasakan ahli yang begitu menakutkan. Selain itu, orang ini telah sepenuhnya menyembunyikan auranya, tetapi saudara Feng masih dapat merasakannya. Dia tidak sederhana. Bai Li Yu Feng juga terkejut. Zhang Junlan dan Yi Tianxing saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Apa? Apakah ini sulit? Feng Wuchen menatap tajam ke arah pria berjubah putih itu dan bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Li King dari Sekte Jiwa Suci. Pria parubaya itu berkata dengan arogan, menatap Feng Wuchen dan yang lainnya dengan jijik. Sekte Jiwa Suci lagi, niat membunuh Feng Wuchen semakin kuat. Dia berkata dengan keras, Sekte Jiwa Suci tidak perlu ada. Haha, Wei King tidak dapat menahan tawannya dengan arogan. Ia mengejek, Feng Wuchen, Oh, Feng Wuchen, aku merasa sangat sedih untukmu. Sepertinya kau, Tuan Zizun, tidak tahu apa-apa. Dukungan terbesarmu adalah Tiga Dewa Naga Alpa. Long Xihun dan yang lainnya tahu bahwa Tiga Dewa Naga berada di Kuil Roh Beladiri, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Tahukah kamu mengapa? Karena Kuil Roh Beladiri lebih kuat daripada Kuil Dewa Naga. Tiga Alpa Dewa Naga tidak dapat mengalahkan Lord Gu Suansun. Jika kamu ingin menghancurkan Sekte Jiwa Suci, kamu harus melihat apakah Long Xihun dan yang lainnya berani melakukan sesuatu. Di mata Wei King, Feng Wuchen yang arogan hanyalah sebuah lelucon. Orang ini sombong sekali. Su Feng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Bagaimana mungkin seorang Kaisar Suci Bintang 8 tidak sombong? Ditambah lagi, dia memiliki Kuil Roh Beladiri di belakangnya. Luan Sen menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Matanya yang dingin menatap Wei King yang sombong. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kamu datang mencari masalah karena kamu ingin aku membunuh beberapa orang sehingga kamu punya alasan untuk membunuhku, kan? Pada akhirnya, kamu hanya takut pada Kuil Dewa Naga. Jika Kuil Roh Beladiri memiliki kemampuan, mengapa mereka perlu menggunakan metode yang tidak tahu malu seperti itu? Aku sudah membunuh orang dan membiarkan satu orang pergi. Aku menyuruhnya kembali dan memberitahu Namong Suan dan Tuan Gu Suan Zun bahwa kamu ingin menunggu perintah dari Kuil Roh Beladiri untuk melakukan sesuatu. Lagi pula, kau tidak akan hidup hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen, ku dengar kau sombong. Melihatmu hari ini, itu benar. Wei King mencibir. Tapi kesombongan perlu didukung. Ini bukan alam Dewa Naga. Feng Wuchen berkata dengan dingin, aku selalu bersikap seperti ini terhadap musuhku. Feng Wuchen, kau tidak akan sombong lama-lama. Kau tidak tahu bagaimana cara bersembunyi. Cepat atau lambat, kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Namun, kau akan segera mati. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Wei King mencibir dengan nada meremehkan. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan telapak tanganku, kata Feng Wuchen dingin. Kuil Roh Beladiri sudah bergerak. Feng Wuchen tidak perlu bersikap lunak. 2564 Kuil Roh Beladiri Tuan Gu Suan Zun, Penatua Agung, orang-orang kita telah terbunuh. Anak buah Feng Wuchen lah yang melakukannya. Itu di Kuil Raksasa. Ahli Kaisar Suci Bintang II yang kembali hidup-hidup bergegas ke Aula Utama untuk melapor dengan panik. Di Aula Utama, Tuan Gu Suan Zun, Namong Suan dan para petinggi lainnya memiliki lapisan es di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka mencibir. Feng Wuchen ini bahkan lebih sombong dari yang kubayangkan. Tuan Gu Suan Zun menyipitkan matanya saat aura yang luas menyebar. Feng Wuchen merasa bahwa ketiga leluhur Kuil Dewa Naga dapat mengalahkan Tuan Gu Suan Zun. Itulah sebabnya dia berani bersikap sombong dan tidak menaruh Kuil Roh Beladiri kita di matanya. Dia tidak tahu betapa bodoh pikirannya. Kata Namong Suan Dingin. Tuan Gu Suan Zun memerintahkan dengan dingin, turunkan perintah. Perintahkan Sekte Jiwa Suci untuk mengirim orang untuk menghancurkan Kuil Raksasa. Ya, Tuan Gu Suan Zun. Kaisar Bintang II berkata dengan hormat dan segera meninggalkan Aula Utama. Dia berpikir keras dalam hatinya, Feng Wuchen, Tuan Gu Suan Zun telah memberikan perintah secara pribadi. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan. Tuan Gu Suan Zun, kita harus memberitahu Long Si Hun dan yang lainnya tentang masalah ini. Namong Suan tersenyum tipis. Tetua Agung benar, Tuan Gu Suan Zun tersenyum dan mengangguk. Long Si Hun, kata Lord Gu Suan Zun ke udara. Di Kuil Dewa Naga, Long Si Hun perlahan membuka matanya saat senyum muncul di wajah tuanya. Long Si Hun tersenyum tipis dan berkata, Tuan Gu Suan Zun, ada apa? Saya yakin Anda sudah tahu tentang kuil raksasa. Lord Gu Suan Zun mengirimkan transmisi suara. Demi ketiga leluhur, aku sudah mengirim orang untuk meminta mereka meninggalkan dunia suci yang mendalam. Namun, bukan hanya Dewa Naga tertinggi, Feng Wuchen, dia tidak hanya tidak mendengarkan nasihatku, dia bahkan membunuh banyak orang dari kuil roh bela diri. Aku sudah mengirim orang untuk menghancurkan kuil raksasa, jadi aku sudah memberitahu ketiga leluhur. Begitu ya, terima kasih sudah memberitahuku. Aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Long Si Hun mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Huff. Dan mereka bahkan mengirim orang untuk menghancurkan kuil raksasa. Bertindak gegabuh, Long Sitian mencibir dengan jijik. Long Si Hun tersenyum acu-ta'acu, senior Gu Suan Zun sengaja memberitahu kita, sepertinya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak. Jika mereka ingin mencari kematian, kami tidak akan menghentikan mereka. Gu Suan Zun akan segera tahu betapa mengerikannya kaisar api desolate itu. Kata Long Hun sambil tersenyum penuh harap. Berhenti sejenak, Long Hun tertawa lagi, bukankah bocah nakal Feng Wuchen juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk berhadapan dengan kuil roh bela diri. Pada saat yang sama, di kuil roh bela diri, wajah tua Gu Suan Zun agak jelek. Dari sikap Long Sulun tadi, terlihat bahwa Long Sulun sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan ada perasaan bahwa dia bisa menghancurkan mereka jika dia mau. Apakah Long Hun tidak khawatir sama sekali? Apa arti dari, Dragon Soul Killer? Apakah saya tidak menjelaskannya dengan cukup jelas? Mengapa dia tidak khawatir sama sekali? Gu Suan Zun tidak bisa mengerti. Namong Suan dan para tetua lainnya juga tercengang. Setelah beberapa saat, Namong Suan berkata, tidak mungkin Long Hun tidak menghargai Feng Wuchen. Kalau tidak, dia tidak akan menganugerahkan gelar penguasa. Mereka berencana untuk bergerak secara diam-diam. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak sebaik kita, jadi mereka tidak akan berani melawan kita secara langsung. Kata-kata tetua agung itu benar adanya. Gu Suan Zun menganggup dan mencibir, Aku ingin melihat bagaimana mereka akan bergerak secara diam-diam. Kalau begitu, aku akan mengirim pelindung King Hong untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Kembali ke kuil raksasa. Setelah Gu Suan Zun memberi perintah, pemimpin Sekte Sain Sol Sek segera mengirim lebih dari 10 kaisar suci. Dia juga memerintahkan Wei Qing untuk menghancurkan kuil raksasa. Feng Wuchen, Tuan Gu Suan Zun telah memberikan perintah untuk menghancurkan kuil raksasa. Waktu kematianmu telah tiba, Wei Qing tiba-tiba mencibir. Begitukah? Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Melihat penampilan Feng Wuchen yang arogan dan percaya diri, Wei Qing mencibir, Feng Wuchen, Aku harap kamu masih bisa percaya diri seperti sekarang. Siu-siu-siu. Di langit di atas kuil raksasa, lebih dari 10 kaisar suci muncul dengan cepat. Aura yang mengerikan menyebar. Formasi itu kuat dan menakutkan. Tuan Gu Suan Zun telah memberi perintah. Hancurkan kuil raksasa. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bunuh. Lei Qing berteriak dingin. Senyum arogan di wajahnya semakin lebar. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kuil raksasa dihancurkan. Siu-siu-siu. Lebih dari 10 kaisar suci segera bergerak. Mereka meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menukik ke bawah. Serangan mereka sangat dahsyat. Tuan muda, Long Mitian menatap Feng Wuchen dengan serius. Namun Feng Wuchen tidak tergerak. Tuan, apakah Anda ingin kami bergerak? Ahli Jiwa Naga dalam kegelapan bertanya dengan hormat. Tidak perlu. Feng Wuchen menjawab. Tidak perlu mengungkapkan keberadaan Jiwa Naga untuk menangani sampah-sampah ini. Pelindung King Hong, karena kau sudah di sini, tunjukkan dirimu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat pelindung King Hong tiba di Aula Asura, Feng Wuchen merasakannya. Pelindung King Hong, Wei Qing dan yang lainnya terkejut. Pelindung King Hong juga datang. Dia adalah seorang ahli Sein Venerable. Menghancurkan kuil raksasa yang kecil mengharuskan seorang ahli Sein Venerable untuk melakukan gerakan. Oh, kau benar-benar bisa merasakan kehadiranku. Seperti yang diharapkan dari Dewan Naga Tertinggi. Kau tidak sederhana. Tawa terkejut pelindung King Hong terdengar. Dengan itu, sosok pelindung King Hong muncul di langit di atas kuil raksasa. Pelindung King Hong, Wei Qing dan Kaisar Suci lainnya membungku hormat. Lakukan saja. Pelindung King Hong berkata dengan acuh tak acuh. Para Kaisar Suci kembali menukik ke bawah. Wajah Feng Wuchen tampak dingin saat menatap pelindung King Hong. Dia berkata dengan dingin, Entah kapan aku mulai suka memberi kesempatan pada musuhku. Namun, mereka yang tidak menghargai kesempatan itu semuanya sudah mati. Itu tidak termasuk aku. Pelindung King Hong berkata dengan percaya diri. Matanya berkilat penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius perkataan Feng Wuchen. Aku berencana untuk menghancurkan Sekte Jiwa Suci, tetapi melihat betapa percaya diri kalian, aku memutuskan untuk melakukannya perlahan. Aku akan membunuh kalian satu per satu, kata Feng Wuchen dingin. Us-us. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, puluhan sosok hitam tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah Kaisar Suci dari Sekte Jiwa Suci. Pertarungan antar Kaisar Suci pun langsung pecah. Penjaga bayangan ilahi, Long Nityan terkejut. Long Nityan dan Long King Hun telah berkultivasi di bawah pelatihan jahat pengawal bayangan ilahi. Mereka semua sangat akrab dengan pengawal bayangan ilahi. Pengawal bayangan ilahi, Wei Qing mengerutkan kening. Dia tidak menyadari keberadaan pengawal bayangan ilahi. Kupikir Long Kianye akan bergerak. Pelindung King Hong berkata dengan dingin, Feng Wuchen, tahukah kau apa artinya pengawal bayangan ilahi muncul di dunia suci yang mendalam? Itu berarti kuil dewa naga sedang menyatakan perang terhadap kuil roh bela diri. Lalu kenapa? Feng Wuchen menyeringai. Feng Wuchen ingin menyatakan perang. Feng Wuchen membunuh orang-orang kuil roh bela diri agar dia bisa perlahan-lahan menghadapi kuil roh bela diri. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kesombonganmu akan menyebabkan kehancuran kuil dewa naga. Pelindung King Hong mencibir. Pelindung King Hong, apakah kamu yakin tidak bersikap sombong? Meremehkan semua orang. Di matamu, kuil roh bela diri memang kuat. Namun, di mataku, itu bahkan tidak layak disebut. Feng Wuchen mencibir. 2565. Bahkan tidak layak disebut. Saat Feng Wuchen mengatakan itu, wajah pelindung King Hong akhirnya menjadi gelap. Kesombongan Feng Wuchen telah membuat pelindung King Hong marah. Ya, bahkan tidak layak disebut. Feng Wuchen mengangkat bahu. Ledakan. 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 Sekitar selusin kaisar suci dari sekte jiwa suci bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pengawal bayangan ilahi. Dalam waktu kurang dari satu menit, mereka semua terlempar. Sialan. Wei King menggertakkan giginya, dan ekspresinya sangat buas saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun Wei King tidak berani menyerang. Karena dia hanya seorang kaisar suci bintang delapan, dia tidak dapat mengalahkan selusin pengawal bayangan ilah. Selanjutnya, Wei King tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Apakah kamu melihat itu? Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Feng Wuchen mencibir. Hanya pengawal bayangan ilahi, pelindung ini bahkan tidak menganggap mereka ada di mataku. Bagi pelindung ini, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kata pelindung King Hong dingin saat niat membunuh yang dingin menyebar. Oh, apakah begitu? Kau bahkan tidak menatapku. Suara dingin dan mengesankan dari panglima besar bergema di udara, dan aura yang sangat kuat menyebar keluar. Alam suci bintang satu. Pelindung King Hong mengerutkan kening dan berpikir, Shen Ying benar-benar telah berhasil menembus alam suci. Sekarang dia sudah memasuki alam suci, sepertinya dia sudah menjadi pelindung bayangan ilahi. Jenderal pelindung Shen Ying. Ekspresi Weiking berubah saat dia tidak bisa bergerak karena aura mengerikan Shen Ying. Wajahnya pucat. Jenderal pelindung Shen Ying telah menerobos ke alam suci. Long Nityan dan yang lainnya terkejut. Suara mendesing. Shen Ying tiba-tiba muncul di atas pelindung King Hong dan meninju dengan aura ganas yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pelindung pelangi biru mendengus dingin, tidak mau kalah, dan membalas serangan itu dengan pukulan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, energi tabrakan yang mengerikan menyebar dengan kekuatan yang tak terhentikan, menciptakan serangkaian riak energi ilusi. Ruang dalam radius 100 ribu kaki berguncang hebat dan runtuh. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan pelindung King Hong jatuh beberapa meter. Bayangan ilahi seharusnya baru saja menembus tahap cahaya suci belum lama ini. Mengapa dia memiliki energi tirani seperti itu? Pelindung King Hong mengerutkan kening dalam-dalam, tampak agak tak tertahankan. Para pelindung sekte jiwa suci tidak begitu hebat. Kurasa mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Shen Ying mencibir. Pelindung King Hong berkata dengan dingin, Shen Ying, jangan sombong. Dia baru saja menjadi seorang yang mulia. Pelindung ini tidak terlalu peduli padanya. Itu tidak benar. Lagi pula, akulah yang menempatkanmu di mataku. Divine Shadow mencibir dengan nada mengejek. Kau sedang mencari kematian. Pelindung pelangi biru menjadi marah. Auranya tiba-tiba berubah, dan energi yang sangat mengerikan melonjak keluar. Auranya langsung melonjak ke tingkat puncak bintang satu yang mulia. Berdengung. Ruang bergetar hebat, dan ruang yang runtuh terus robek dan runtuh. Gelombang udara yang mengerikan itu seperti badai tingkat 12. Akan tetapi, bahkan kekuatan dan badai yang demikian mengerikan pun tidak dapat mengguncang bayangan ilahi sedikitpun. Shen Ying mencibir dengan nada menghina dan berkata, Apakah ini semua yang dapat kau lakukan setelah mengerahkan seluruh kekuatanmu? Siapakah orang yang tanpa malu-malu membanggakan bahwa pengawal bayangan ilahi bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun? Wajah pelindung pelangi biru tampak sangat muram, tetapi dia tidak bisa membantah. Panglima besar, pukul dia sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Sebagai pelindung sekte jiwa suci, dia mungkin tidak akan memohon belas kasihan. Jika dia tidak memohon belas kasihan, pukul dia sampai mati. Feng Wuchen melirik dingin ke arah pelindung pelangi biru. He he, saya akan mengikuti perintah Lord Supreme. Shen Ying mencibir mengejek. Setelah menembus level Holy Venerate dan mengembangkan teknik yang mengerikan, Shen Ying khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengujinya. Berdengung. Shen Ying mengerahkan seluruh kekuatannya, dan auranya melonjak. Energi yang mengerikan itu seperti naga raksasa yang bangkit, dan kekuatannya luar biasa. Pelindung pelangi biru, kau harus berhati-hati. Shen Ying mencibir dengan nada mengejek, tampak seolah-olah dia bisa menghajar pelindung pelangi biru sampai mati kapan saja. Huff, beraninya kau meremehkanku, kata pelindung pelangi biru dengan galak. Niat membunuh dinginnya langsung berlipat ganda. Shen Ying tidak mau repot-repot bicara omong kosong. Dia langsung melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Long Yun berteriak kegirangan, Panglima Agung, pukul dia sampai ibunya tidak mengenalinya. Para pengawal bayangan ilahi, dengarkan baik-baik. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, pukul saja Wei Qing sampai mati. Kalian tidak diperbolehkan menggunakan teknik apapun. Perintah Feng Wuchen dengan dingin. Ketika Wei Qing mendengar itu, ekspresinya berubah drastis. Dia ketakutan, dan semua sel di tubuhnya ketakutan. Wuss, wuss, swiss, lebih dari selusin pengawal bayangan ilahi melesat keluar pada saat yang sama, dan aura mengerikan mengunci Wei Qing. Wei Qing berteriak kesal, Apakah kau menggertaku dengan angka? Jika kita bisa menindas yang lemah, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Merupakan kehormatan bagimu untuk dipukuli sampai mati oleh kami, kata komandan pengawal bayangan ilahi dengan dingin. Ledakan, 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 ledakan. Lebih dari selusin pengawal bayangan ilahi menyerang dan menghalangi jalan mundur Wei Qing. Mereka maju dan memukulinya dengan keras, terlepas dari apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wei Qing sama sekali tidak bisa melawan. Dalam sekejap, ratusan pukulan mendarat di tubuhnya. Rasanya seperti dihantam gunung, dan Wei Qing terus memuntahkan darah. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Tampar wajahnya. Tampar wajahnya. Komandan, pukuli dia sampai mati. Kau tak perlu mempermalukanku. Kalau kau tidak bisa menghajarnya sampai mati, aku yang tanggung. Tendang adik laki-lakinya. Buat dia punah. Lin Yu dan yang lainnya berteriak tanpa malu-malu. Suara mereka menggetarkan langit, dan mereka tampak lebih pekerja keras daripada pengawal bayangan ilahi. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Wei Qing tidak dapat bertahan lagi. Ia dipukuli sampai babak belur, dan ibunya tidak mengenalinya. Wei Qing bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan dan dipukuli sampai mati oleh pengawal bayangan ilahi. Pada saat yang sama, pelindung Qinghong juga ditekan oleh bayangan ilahi hingga ia tidak dapat melawan. Bahkan jika ia mencoba yang terbaik, ia tidak dapat memblokir serangan ganas bayangan ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh pelindung Qinghong. Dia sama sekali tidak bisa menghindar. Bayangan ilahi sama sekali tidak memberi pelindung Qinghong kesempatan. Setelah beberapa menit pertarungan sengit, wajah pelindung Qinghong sudah merah, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Pelindung Qinghong merasa sedih. Pelindung Qinghong, ada apa denganmu? Kemana perginya kepercayaan dirimu sebelumnya? Bukankah kau mengatakan bahwa pengawal bayangan ilahi itu lemah? Kenapa kau tidak memukulku dengan satu pukulan saja? Divine Shadow memarahinya dengan nada mengejek. Pelindung Qinghong menjadi murka karena terhina, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan kaisar suci bintang tujuh, Long Kianye, dan kau masih punya muka untuk bersikap sombong di sini. Anda hanyalah seorang venerate suci bintang satu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat kuat? Di hadapan pelindung ini, kau bahkan tidak punya kentut. Teriak bayangan ilahi dengan dingin, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ledakan. Hah. Pelindung Qinghong tidak dapat lagi menahan serangan ganas itu. Pada akhirnya, bayangan ilahi menghantam dadanya. Dengan ledakan keras, dia memuntahkan setegup darah. Sosoknya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar, menghancurkan gunung suci yang mengjulang tinggi. Ledakan. Setelah menghantam pelindung Qinghong, bayangan ilahi melangkah ke kehampaan. Dengan ledakan keras, sosoknya berubah menjadi petir hitam dan melesat keluar. Bayangan ilahi baru saja mencapai tingkat yang mulia. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Pelindung Qinghong merasa ngeri. 2.566. Ark. Berdengung. Berdengung. Hinaan Shen Ying membuat amarah pelindung Qinghong meledak. Penghinaan itu membuatnya meraung gila-gilaan. Dia melepaskan kekuatannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia mengeluarkan artefak ilahinya. Kekuatan mengerikan melonjak gila-gilaan. Pelindung Qinghong menjadi sangat marah. Wajahnya ganas, urat-uratnya menonjol, dan matanya merah. Sungguh mengerikan untuk melihatnya. Apa yang salah? Apakah kamu marah? Ayo, gunakan kekuatanmu untuk menyerangku. Melihat keadaan pelindung Qinghong yang panik, Shen Ying tiba-tiba berhenti dan mencibir. Dia dengan arogan mengaitkan jarinya. Apakah kau pikir aku akan takut padamu? Pelindung Qinghong meraung dengan gila. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir hijau dan melesat keluar. Auranya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, dan serangannya bahkan lebih ganas. Pelindung Qinghong mulai bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dalam sekejap mata, pelindung Qinghong melesat dan melayangkan pukulan ke arah Shen Ying. Shen Ying menyipitkan matanya dan membalas dengan sebuah pukulan. Terlebih lagi, pukulan itu penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Itu jelas merupakan pukulan biasa. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kedua tinju yang dipenuhi kekuatan mengerikan itu beradu. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Riak-riak menyebar. Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Kekuatan amarah tidak ada apa-apanya. Sekarang tahukah Anda betapa buruknya Anda? Selain bersikap sombong, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Shen Ying mengejek dengan wajah penuh penghinaan. Diam. Pelindung Qinghong mengatupkan giginya dan meraung. Urat nadinya hampir pecah. Dia sudah sangat marah. Enyahlah. Sampah. Shen Ying berteriak dengan marah. Kekuatan yang lebih mengerikan meledak dari tinjunya dan membuat pelindung Qinghong terpental. Ayah. Pelindung Qinghong, yang terlempar, menepukkan kedua tangannya. Riak-riak hijau menyebar dan membentuk lingkaran cahaya yang berputar di sekitar tangannya. Permukaan lingkaran cahaya itu bahkan diselimuti oleh listrik. Teknik ilahi kuno. Halo petir langit hitam. Pelindung Qinghong meraung dengan marah. Angin kencang bertiup. Awan gelap menutupi langit. Petir dan guntur bergemuruh. Berdengung. Berdengung. Kekuatan pelindung pelangi biru mulai melonjak. Ia langsung mencapai level 2 bintang suci. Ruang dalam radius puluhan ribu meter diselimuti oleh kekuatan mengerikan yang disebabkan oleh petir. Meminjam atribut petir dari langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Ini adalah teknik ilahi yang sangat bagus. Shen Ying menyeringai dingin. Dia bahkan dapat meminjam energi atribut petir dari langit dan bumi untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya. Mantra yang sangat mistis. Seru Beidou Yan dengan kaget. Itu belum semuanya. Kekuatan petirnya sangat kuat. Dia bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan dirinya. Aku belum pernah melihat mantra seperti itu sebelumnya, kata Ling Xiao Xiao serius. Kakak Feng, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Tanya Miao Qingqing. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Aku juga belum pernah melihatnya menggunakannya. Dia mungkin tidak akan menggunakannya jika Panglima Agung itu tidak membuatnya marah. Mereka yang mengola atribut petir dapat merebut mantra ini. Mantra yang dapat meningkatkan kecakapan bertarung seseorang sangatlah langka, kata Long Qinghun sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen mengangguk. King Hun benar. Jika kamu menyukainya, kamu bisa mengolahnya setelah membunuhnya. Pelindung pelangi biru belum mati, tetapi Feng Wuchen dan yang lainnya sudah mendiskusikan cara merebutnya. Shen Ying, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan manusia. Pelindung pelangi biru meraung marah. Shen Ying mengangkat bahu dan mencibir. Kau bukan manusia. Kau hanya seekor anjing. Kau sedang mencari kematian. Pelindung pelangi biru meraung marah. Tiba-tiba dia menginjak kekosongan dan melesat keluar. Seolah-olah ada peluncur yang dipasang di pantatnya. Kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Setelah kecakapan bertarungnya mencapai dua bintang holifenerate, kekuatan dan kecepatan azure rainbow protector meningkat beberapa kali lipat. Meskipun aku hanya panglima besar pengawal bayangan ilahi dan belum dipromosikan menjadi pelindung, aku mendapat perlakuan layaknya seorang pelindung. Ini adalah hadiah yang diberikan leluhur long kepadaku. Shen Ying mencibir. Kekuatan dalam tubuhnya meletus. Aura Shen Ying langsung melambung ke puncak venerate suci bintang 1. Memukul. Shen Ying menyatukan kedua telapak tangannya dan menariknya terpisah. Sebuah tombak berwarna putih keperakan muncul dari udara tipis. Artefak suci, tombak suci. Tombak jiwa pertempuran bayangan ilahi disempurnakan secara pribadi oleh tetua pertama. Itu dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang hingga dua kali lipat. Teriak Shen Ying. Aura agungnya membumbung tinggi, dan kekuatannya dengan kuat melangkah ke level 2 bintang suci. Setelah tombak suci muncul, siapakah yang dapat melawannya? Shen Ying menari dengan tombak suci. Tombak itu diselimuti api kemasan, bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. Sungguh artefak suci yang kuat. Kehebatan pertempuran sangpang 5 besar juga telah melangkah ke tingkat 2 bintang suci. Long Yun dan yang lainnya sangat bersemangat. Feng Wuchen memuji. Seperti yang diharapkan dari komandan agung pengawal bayangan ilahi. Kekuatannya memang dahsyat. Aku khawatir bahkan kakak Feng Wuchen tidak dapat mengalahkannya. Pelindung pelangi biru, komandan hebat ini mulai serius. Shen Ying berteriak dengan marah. Tombak suci di tangannya melesat dengan dahsyat. Tombak itu menusuk, membawa aura yang dapat menembus langit dan bumi. Mati. Pelindung pelangi biru meraung marah. Sebuah tinju yang dibalut petir dilontarkan dengan ganas. Pukulan ini mengandung kekuatan seluruh tubuh Azure Rainbow Protector. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tinju dan tombak suci itu beradu dengan keras. Dengan suara ledakan, riak energi yang mengerikan menyapu dengan liar, menelan puluhan ribu meter kehampaan dalam sekejap mata. Beberapa saat kemudian, cahaya kemasan keluar dari riak energi. Shen Ying mendorong pelindung pelangi biru dengan tombak suci di tangannya. Tangan pelindung pelangi biru hanya memegang ujung tombak yang tajam. Tangannya berlumuran darah, dan kekuatannya benar-benar ditekan oleh Shen Ying. Wajah pelindung pelangi biru pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Rupanya, dia terluka akibat tabrakan langsung. Tidak mungkin kau memiliki kekuatan seperti ini. Pelindung pelangi biru menggertakkan giginya dan mengeram. Matanya yang merah menyala dipenuhi dengan kengganan. Enyahlah. Ledakan. Shen Ying meraung marah dan menyerang dengan kakinya, melemparkan pelindung pelangi biru ke udara. Pelindung pelangi biru, terimalah keputusanmu. Shen Ying meraung keras. Kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tombak jiwa perang. Cahaya keemasan yang cemerlang bagaikan matahari yang terik, menyebarkan kekuatan yang tak tertandingi. Seni suci. Tebasan jiwa perang abadi. Shen Ying meraung keras. Memegang erat tombak jiwa perang dengan kedua tangan, dia tiba-tiba melompat dan menebas dengan ganas. Desir. Berdengung. Berdengung. Tebasan energi emas yang mengerikan, berukuran puluhan ribu meter, melesat dengan kekuatan untuk membelah gunung Hua. Suara ledakan yang memekakkan telinga itu memekakkan telinga. Kekuatan penghancurnya membuat orang merasa seolah-olah dunia akan hancur. Seni suci. Kekuatan menggelegar. Pelindung pelangi biru meraung dengan ganas. Kekuatan atribut guntur yang mengerikan tampaknya meledak tak terkendali. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di kehampaan yang redup, dan petir yang mengerikan menyambar. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Petir yang merusak terus-menerus menghantam tebasan energi emas. Itu mengguncang bumi, tetapi tidak dapat mengguncang tebasan energi. Bagaimana ini mungkin? Mata pelindung pelangi biru terbelalak. Seni suci yang sangat dibanggakannya ternyata sangat rapuh saat ini. Pelindung pelangi biru. Waktu kematianmu telah tiba. Shen Ying meraung keras. Tidak. Aku tidak percaya. Pelindung pelangi biru mulai panik. Dia menggelengkan kepalanya dengan linglung. 2567. Penjaga agung. Selamatkan aku. Melihat tebasan energi mengerikan yang datang, penjaga kinghong panik dan berteriak di saat-saat terakhir. Penjaga agung. Shen Ying mengerutkan kening. Apakah kamu memanggil bala bantuan? Feng Wu Chen mencibir, tidak khawatir sama sekali. Suara mendesing. Ledakan. Tiba-tiba muncul sosok yang meninju tebasan energi besar itu. Dengan ledakan yang memekakan telinga, tebasan energi itu hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan tebasan energi yang mengerikan itu. Orang bisa melihat betapa kuatnya orang ini. Long Ni Tian dan yang lainnya sangat terkejut. Aura penghancur dunia semacam itu membuat mereka merasa seperti semut belaka. Tuhan tertinggi, orang ini adalah guru suci bintang lima. Dia adalah pelindung agung sekte jiwa suci, Sui Wu Hen. Kekuatannya hanya kalah dari master sekte Sein Sol. Rumor mengatakan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Aku khawatir kultifasinya lebih tinggi dari master sekte Sein Sol, kata komandan pengawal bayangan ilahi dengan hormat. Tidak heran dia begitu kuat. Feng Wu Chen mengangguk. Orang ini sangat dihargai oleh yang mulia gusuan dari kuil roh bela diri. Jabatannya tidak lebih rendah dari master sekte dari sekte jiwa suci, komandan menambahkan. Di wilayah Sage Mendalam, Sui Wu Hen bahkan dikenal sebagai penjaga terkuat karena dia sangat kuat. Terima kasih, pelindung agung. Pelindung King Hong menghela napas lega. Kau telah gagal dua kali, kata sang pelindung agung dengan dingin. Ada kesan agung dalam kata-katanya. Penjaga King Hong menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak mau menyerah. Namun, kekalahan tetaplah kekalahan. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Penjaga agung Sui Wu Hen, namamu terkenal, kata Shen Ying sambil tersenyum. Tidak ada penghinaan, hanya rasa hormat terhadap yang kuat. Kekuatan pelindung agung Shen Ying tidaklah sederhana. Setelah hari ini, kau seharusnya bisa menjadi pelindung bayangan ilahi, kata Sui Wu Hen tanpa ekspresi. Ia tampak tenang, tetapi ia memberi orang-orang kesan agung. Dia memang adalah penjaga yang terkuat. Shen Ying menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak semudah itu menjadi pelindung bayangan ilahi. Sui Wu Hen mengalihkan pandangannya ke Feng Wu Chen dan berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, Yang Mulia, pelindung King Hong telah dikalahkan, Wei King telah meninggal, dan selusin Kaisar Suci terluka parah. Itu karena mereka kekurangan kekuatan, jadi saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, saya ingin melindungi hidup mereka. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia? Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator yang kuat. Kamu memang pelindung terkuat dari dunia Sein yang mendalam. Tidak heran lor Gu Suan Zun sangat menghargai kamu. Kamu layak mendapatkan rasa hormatku. Ketenangan Feng Wu Chen dalam menangani masalah, juga tatapan matanya yang acuh tak acuh dan tak terganggu, membuat Sui Wu Hen tak kuasa menahan diri untuk menatapnya lebih lama lagi. Anak ini jelas bukan orang yang akan tinggal di kolam kecil. Pikir Sui Wu Hen. Kemudian, dia membawa pelindung King Hong dan yang lainnya pergi. Pelindung King Hong, ini kedua kalinya kau memprovokasiku. Jika ada yang ketiga kalinya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan meragukan kata-kataku, kata Feng Wu Chen dingin. Pelindung King Hong melotot tajam ke arah Feng Wu Chen, ingin mencabik-cabik Feng Wu Chen. Yang Mulia Raja, kami mohon pamit dulu, kata Shen Ying dengan hormat. Panglima Agung, Feng Wu Chen buru-buru memanggil dan bertanya, ada apa dengan penjaga bayangan ilahi? Para pelindung bayangan ilahi adalah pasukan tempur terkuat di Kuil Dewanaga. Hanya penguasa suci yang memiliki kualifikasi untuk menjadi pelindung bayangan ilahi. Mereka hanya mendengarkan tiga leluhur. Pelindung Agung pelindung bayangan ilahi, Kui Ying, sama kuatnya dengan Sui Wu Hen, kata Panglima Besar Shen Ying dengan hormat. Mereka seharusnya tidak berada di Kuil Dewanaga, kan? Tanya Feng Wu Chen. Lagi pula, Feng Wu Chen sama sekali tidak merasakan keberadaan mereka. Tidak, mereka hanya muncul saat ketiga primogenitor memanggil mereka. Mereka punya misi masing-masing, jawab Shen Ying dengan hormat. Begitu ya, baiklah, kembalilah dan berkultivasi. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dewa tertinggi terlalu sopan. Inilah yang harus ku lakukan. Jika bukan karena dewa tertinggi, aku tidak akan sekuat sekarang. Pertarungan tadi terlalu memuaskan. Shen Ying tersenyum gembira. Kemudian, dia pergi bersama pengawal bayangan ilahi. Ngitian panjang. Kau hanya punya waktu satu bulan. Setelah satu bulan, kau harus kembali ke Divine Shadow Guardians. Suara Shen Ying terdengar dari kehampaan. Sudah berakhir, kita tidak akan bisa hidup lagi. Long King Hun tersenyum pahit. Feng Wu Chen melotot ke arah Long King Hun, membuatnya sangat takut hingga ia langsung bersikap serius. Ngitian, kamu adalah seorang jenius dari Dewa Naga. Aku harap kamu bisa menjadi pelindung bayangan ilahi yang sesungguhnya sesegera mungkin, dan pelindung bayangan ilahi milikku. Bisakah kamu melakukannya? Feng Wu Chen menatap Long Ngitian dan bertanya. Aku tidak akan mengecewakan Tuan Muda. Kata Long Ngitian tegas. Dia sangat bersemangat dan darah panas mengalir melalui tubuhnya. Feng Wu Chen masih tetap percaya diri dan yakin padanya seperti sebelumnya. Dan kalian juga. Feng Wu Chen memandang Long King Hun, Huan Yang, dan yang lainnya. Iya, Long King Hun dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Mereka semua dipenuhi dengan motivasi. Kalian pergilah ke Gunung Binatang Roh untuk berkultivasi bulan ini. Setelah satu bulan, aku ingin melihat hasil kultivasi kalian. Feng Wu Chen tersenyum puas. Tuan Muda, apakah Anda memiliki mutiara ilahi yang menentang surga? Long Yun bertanya. Hanya dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, kekuatan mereka dapat mencapai tingkat yang mengerikan. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak seorang pun dari kalian akan hilang. Zhang kecil, Su Feng, Nihuang, kalian pergi bersama Ki Xiaodan yang lainnya untuk memurnikan pil, menempa senjata, dan menempa rune. Yang Meir, Muhong Lian, Lan Yue, Luan Sen, Kaisar Merah, kalian bertugas merekrut beberapa pelayan dan pengawal kuil raksasa. Macan Tutul Gila, Kera Iblis Bermata Tiga, Harimau Pemakan Surga, Leng Muceng, Jiwa Pedang, kalian semua bertugas menjaga kuil. Perintah diberikan satu demi satu. Istriku, sekarang kamu adalah kepala kuil raksasa. Posisinya terserah padamu. Feng Wu Chen menatap Ling Xiao Xiao dan tersenyum. Ling Xiao Xiao tersenyum ringan dan berkata, suamiku, jangan khawatir. Kakak Feng, bagaimana denganku? Miao King Ching bertanya dengan cepat. Pergilah mengasingkan diri dan berkultifasilah. Kamu akan segera menerobos ke alam Saint Lord. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, kuil roh bela diri. Sui Wu Hen membawa pelindung King Hong ke kuil. Salam, Tuan Gu Suan. Tiga tetua, Sui Wu Hen dan pelindung King Hong membungku hormat. Bangunlah, kata Lord Gu Suan ringan. Tuan Gu Suan, misinya gagal. Shen Ying muncul bersama pengawal bayangan ilahi. King Hong dikalahkan oleh Shen Ying. Kami gagal dalam misi ini. Mohon hukum kami, Tuan Gu Suan, kata Sui Wu Hen dengan hormat. Saya sudah tahu tentang ini. Meskipun kita gagal, itu bukan salah pelindung King Hong. Saya tidak menyangka Shen Ying bisa menerobos ke alam Saint Lord. Sayang sekali Long Xihun dan yang lainnya tidak bergerak. Kata Lord Gu Suan, dia tidak bermaksud menyalahkan Sui Wu Hen. Sui Wu Hen, mengapa kamu tidak bergerak? Tanya Namong Suan. Shen Ying telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan King Hong. Aku tidak ingin memanfaatkan situasi ini. Selain itu, jika aku bergerak, Ku Ying atau para ahli dari kuil Dewa Naga akan muncul. Saat itu, aku mungkin tidak akan bisa membunuh Feng Wu Chen. Sui Wu Hen berkata dengan hormat. Dia sebenarnya khawatir akan memicu perang. Itu bukan tanggung jawab yang dapat dia pikul. Sepertinya Long Xihun mengira aku tidak berani menyentuh Feng Wu Chen, jadi dia tidak menganggapnya serius. Tapi Long Xihun tidak tahu bahwa aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Jangan berpikir bahwa aku takut pada mereka hanya karena aku memanggil Totem Dewa Naga. Long Xihun dan dua lainnya tidak bisa diremehkan, tapi aku tidak lebih lemah dari mereka. Gu Suan Zun tersenyum, dan cahaya tajam melintas di matanya. Tuan Gu Suan Zun bermaksud. Memulai perang, Sui Wu Hen tak kuasa menahan diri untuk membelalakkan matanya. Namong Suan mencibir, membunuh Feng Wu Chen adalah masalah kecil, tetapi menghancurkan Dewa Naga adalah masalah nyata. Selain itu, Feng Wu Chen memiliki sesuatu yang aku inginkan. Saya hanya memberi perintah untuk menguji Long Xihun. Kalau tidak, saya tidak akan mengirim pelindung King Hong. Gu Suan Zun berkata, tapi Long Xihun tidak menganggapnya serius, jadi dia pikir aku takut pada mereka. Gu Suan Zun telah mendominasi dunia suci selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah takut pada siapapun. Kata-kata Gu Suan Zun membuat pelindung King Hong marah. Itu hanya ujian. Pelindung King Hong hampir terbunuh, tetapi itu hanya ujian. Bagaimana pelindung King Hong bisa menerimanya? Namun kemarahan tetaplah kemarahan, dan pelindung King Hong tidak berani mengatakan apapun di depan Gu Suan Zun. Lalu mengapa Tuan Gu Suan Zun tidak memberi perintah? Sui Wu Hen bertanya dengan heran. Jika Gu Suan Zun memberi perintah, Sui Wu Hen pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu, alih-alih menyelamatkan mereka. Membunuh Feng Wu Chen semudah membalikkan telapak tangan, tetapi manusia yang mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Itu adalah kesempatan yang bagus, tetapi tiba-tiba menghilang. Gu Suan Zun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Gu Suan Zun benar-benar ingin membunuh Feng Wu Chen, dia bisa saja mengirim seorang ahli yang mengerikan untuk melakukannya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sui Wu Hen bertanya, Tuan Gu Suan Zun, kesempatan apa? Kenapa kamu kehilangannya? Wajah Tuan Among Suan berubah muram saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Gu Suan Zun baru saja bertanya kepada Su Tian Mo. Ras Iblis Langit tidak bermaksud ikut campur. Kalau tidak, Tuan Gu Suan Zun pasti sudah memberi perintah. Ras Iblis Langit tidak ingin ikut campur. Jelas, mereka masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Mereka ingin melihat kedua belah pihak menderita dan memanfaatkan situasi. Meskipun Tuan Gu Suan Zun tidak takut pada tiga leluhur, itu akan tetap berakhir dengan kedua belah pihak menderita. Ras Iblis Langit harus berhati-hati. Jika bukan karena kurangnya berita tentang Tetua Agung Klan Roh Mati, kita tidak perlu khawatir tentang Klan Iblis Surgawi. Lord Gu Suan Zun melanjutkan, Ini juga yang membuatku khawatir. Aku benar-benar tidak mengerti. Klan Setan Langit dan Dewa Naga adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Mengapa mereka melepaskan kesempatan ini? Gu Suan Zun tidak pernah menyangka bahwa Ras Iblis Surga benar-benar akan menyerah pada aliansi dan menggunakan Feng Wuchen sebagai sumbu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melenyapkan Dewa Naga, tetapi Zutian Mo tiba-tiba berkata bahwa dia tidak akan ikut campur. Mereka belum pernah menyentuh kuil Dewa Naga sebelumnya karena Zutian Mo dan Tetua Wu Ji belum keluar dari pengasingannya. Akan tetapi, saat kesempatan itu telah datang, Ras Iblis Surga telah melepaskannya. Kalau saja Tuan Gu Suan Zun tahu bahwa Long Sitian telah mengalahkan Zutian Mo, entah seperti apa ekspresi yang akan ditunjukkannya. Siapa yang tahu kalau dia masih bisa seyakin sekarang? Pada awalnya, Tuan Gu Suan Zun memang ingin menguji Long Sihun dan menarik para ahli Dewa Naga. Sayangnya, Zutian Mo menolak aliansi tersebut. Dengan kekuatan kuil roh bela diri saja, bahkan jika mereka dapat melenyapkan Dewa Naga, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Tentu saja, ini bukan yang ingin dilihat oleh Tuan Gu Suan Zun. Lord Gu Suan Zun menghela nafas, Zutian Mo telah mengecewakanku. Kita hanya bisa menunggu kabar dari klan roh mati. Lalu, apakah kita masih perlu menyentuh Feng Wuchen? Pelindung King Hong bertanya dengan hormat. Karena kita ingin melenyapkan Dewa Naga, tentu saja kita harus berhadapan dengan Feng Wuchen. Namun, kita belum bisa membunuhnya. Feng Wuchen memiliki semacam api putih di tubuhnya. Kalian ambil kembali api ini. Begitu ada berita tentang tetua agung klan roh mati, segera nyatakan perang. Kata Namong Suan dengan galak. Tuan Gu Suan Zun berkata dengan yakin, jika kita tidak bergerak, Long Si Hun dan yang lainnya tidak akan punya nyali untuk menyatakan perang terhadap kita. Balahan mengerti, kata Sui Wu Hen dengan hormat. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa klan roh mati sudah tidak ada lagi. Karena mereka menyinggung Feng Wuchen, mereka pun disingkirkan. Jika Tuan Gu Suan Zun tahu bahwa Feng Wuchen telah melenyapkan klan roh mati, sekalipun dia punya 10 ribu nyali, dia tidak akan berani berhadapan dengan Dewa Naga. Tuan Gu Suan Zun memerintahkan, kalian kembali dulu. Kirim orang untuk mengawasi Feng Wuchen. Jika ada kesempatan, bergeraklah. Kirim juga pesan kepada tetua agung klan roh mati. Saya berharap dapat menerima berita dari klan roh mati sesegera mungkin. Ya, bawahan mohon pamit. Sui Wu Hen dan pelindung King Hong dengan hormat meninggalkan Ola. Pelindung agung, Feng Wuchen dapat memanggil pengawal bayangan ilahi kapan saja. Kuil Raksasa juga memiliki seorang kaisar suci yang menjaganya. Tidak akan mudah untuk menghadapi Feng Wuchen. Selain itu, persepsi Feng Wuchen sangat kuat. Dia dapat merasakan keberadaanku. Pelindung King Hong menyampaikan pesannya. Jika kuil roh bela diri mengirimkan para ahli, kuil dewa naga juga dapat mengirimkan para ahli. Jika Sui Wu Hen bergerak, kuil dewa naga pasti akan mengirimkan para ahli yang lebih kuat. Itu karena kau memberinya kesempatan. Tidak peduli seberapa cepat pengawal bayangan ilahi, mereka masih butuh waktu untuk sampai di sini. Ini adalah dunia suci yang mendalam, bukan alam dewa naga. Pengawal bayangan ilahi tidak bisa tinggal di kuil raksasa selamanya. Jika kau bergerak langsung, apakah mereka masih punya kesempatan? Tentu saja, tidak akan mudah untuk menghadapinya di kuil raksasa, tetapi Feng Wuchen tidak bisa tinggal di kuil raksasa selamanya. Seorang raja suci kecil, selama dia meninggalkan kuil raksasa, ini juga merupakan kesempatan. Kamu tidak perlu pelindung ini untuk mengajarimu hal ini. Namun, kamu tidak boleh meremehkan Feng Wuchen. Dia memberiku perasaan yang sangat tidak biasa. Pelindung ini tidak bisa melihat apa yang terjadi padanya. Sui Wuchen menyampaikan. Kuil raksasa. Liu Qingyang bergegas terbang kembali, wajahnya penuh kecemasan. Qingyang, kenapa terburu-buru? Melihat wajah Liu Qingyang yang cemas, Beidou Yan bertanya dengan ragu. Di mana kakak Feng? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Ketua aliansi sedang menyendiri. Saya khawatir dia tidak akan keluar untuk sementara waktu, kata Beidou Yan. Oh, tidak. Liu Qingyang merasa sangat cemas. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Beidou Yan bertanya. Liu Qingyang berkata dengan cemas, senior Sudan yang lainnya dalam masalah. Aku pergi ke kota Sein Azure. Taihu terluka parah, dan senior Sudan yang lainnya ditangkap. Sudah beberapa hari, aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Taihu berkata bahwa situasinya sangat serius. Kakak Nityan dan yang lainnya juga sedang mengasingkan diri. Liu Qingyang bertanya lagi. Beidou Yan berkata, pemimpin aliansi mengirim mereka ke Gunung Binatang Roh untuk berkultivasi. Mereka harus kembali ke pengawal bayangan ilahi dalam waktu satu bulan. Sudah berakhir, bagaimana aku akan mengirim pesan ke pengawal bayangan ilahi. Dengan kultifasiku, mustahil bagiku untuk mengirimkan transmisi suara. Liu Qingyang begitu cemas hingga dia hampir menangis. Pada saat yang genting itu, Feng Wuchen sedang menyendiri, sementara Long Nityan dan yang lainnya telah pergi ke Gunung Binatang Roh. Apa yang terjadi? Ling Xiao Xiao berjalan keluar istana. Xiao Xiao, cepat kirim transmisi suara ke senior santong. Penyelamatku sedang dalam masalah. Aku harus menyelamatkan mereka. Melihat Ling Xiao Xiao keluar, Liu Qingyang sangat gembira, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Aku bukan kakak Feng. Transmisi suaraku tidak bisa mencapai alam Dewa Naga. Ling Xiao Xiao berkata dengan canggung. 2.569 Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terlalu lemah, dan alam suci mendalam terlalu jauh dari alam Dewa Naga, jadi mereka tidak dapat mengirim transmisi suara ke alam Dewa Naga. Senior Sudan yang lainnya telah menyelamatkan hidupku, dan aku belum membalas budi mereka. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri selama sisa hidupku. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Qingyang, jangan khawatir, tenanglah dulu, kata Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao, bukankah kamu memiliki token jiwa naga? Token jiwa naga dapat memanggil para ahli kuil Dewa Naga. Beidou yang tiba-tiba teringat pada token jiwa naga. Iya-iya-iya, token jiwa naga, token jiwa naga dapat memanggil para ahli kuil Dewa Naga. Xiao Xiao, cobalah. Liu Qingyang menganggup dengan penuh semangat. Dia melihat secerca harapan di tengah keputus asaan. Baiklah, aku akan mencobanya. Ling Xiao Xiao segera mengeluarkan token jiwa naga dan menyuntikkan energinya ke dalamnya. Token jiwa naga tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, di kuil Dewa Naga, Long Xihun segera merasakan aura token jiwa naga. Apakah sesuatu terjadi pada Xiao Xiao? Long Xihun mengerutkan kening dalam-dalam dan segera mengirimkan transmisi suara. Xiao Xiao, apakah sesuatu terjadi? Primogenitor Agung, Ling Xiao Xiao sangat gembira saat mendengar suara Long Xihun. Besar, hebat, Liu Qingyang sangat gembira. Ling Xiao Xiao segera mengirimkan transmisi suara, Sang Leluhur Agung, Saudara Feng sedang menyendiri, dan sesuatu telah terjadi pada kita. Bisakah Sang Leluhur Agung mengirim seseorang ke kuil raksasa? Baiklah, Baiklah, Jangan khawatir, Aku akan segera mengirim seseorang, kata Long Xihun sambil tersenyum. Terima kasih, Leluhur Agung. Ling Xiao Xiao mengirimkan transmisi suara untuk mengucapkan terima kasih padanya. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kau selesaikan di masa depan, gunakan saja token jiwa naga untuk memanggilku. Long Xihun mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Dengan perlindungan token jiwa naga, itu setara dengan memiliki pembunuh jiwa naga sebagai pengawal. Kui Ying, segera pergi ke kuil raksasa di wilayah suci mendalam, perintah Long Xihun. Ya, Leluhur Agung, di kedalaman pegunungan aneh di dunia orang suci, Kui Ying perlahan membuka matanya dan segera mengirim pesan. Kui Ying, apakah terjadi sesuatu pada nyonya Xihun? Kui Ying mengerutkan kening dan menghilang. Kui Ying tidak berani ceroboh. Xiao Xiao, apakah Leluhur Agung mengatakan siapa yang akan dia kirim? Kapan mereka akan tiba? Liu Qingyang bertanya dengan penuh semangat. Sang Leluhur Agung tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan segera mengirim seseorang. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Salam, nyonya Xihun. Begitu Ling Xiao Xiao selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara penuh hormat, lalu sesosok tubuh muncul entah dari mana dan berlutut dengan satu kaki. Suara yang tiba-tiba itu membuat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melompat ketakutan. Aura yang mengerikan. Ini bahkan lebih mengerikan daripada Pang Lima Besar. Bei Dou Yan sangat ketakutan dan berkeringat dingin. Itu pasti seorang ahli yang mulia suci. Aura ini tidak mungkin salah. Hati Liu Qingyang juga bergejolak saat dia menatap pendatang baru itu dengan kaget. Pendatang baru itu adalah Kui Ying dari pengawal bayangan ilahi. Aura yang tak berbentuk dan menakutkan membuat hati mereka bergetar. Kau, kau dikirim oleh Leluhur Agung. Ling Xiao Xiao mengamati Kui Ying dan bertanya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kui Ying berkata dengan hormat, Ya, bawahanmu adalah Kui Ying, pelindung pengawal bayangan ilahi. Aku bersedia melayani nyonya Zizun. Apa? Kui Ying, pelindung agung pengawal bayangan ilahi. Bei Dou Yan dan Liu Qingyang langsung membelalakan mata dan berseru serempak. Xiao Xiao juga tercengang. Walaupun mereka belum pernah melihat Kui Ying sebelumnya, mereka pernah mendengar Panglima Besar Bayangan Ilahi berkata bahwa Kui Ying adalah pelindung pengawal bayangan ilahi, suatu eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada bayangan ilahi, dan hanya menerima perintah dari tiga Leluhur Agung. Dragon Soul Killer ternyata telah mengirimkan pelindung terkuat dari Divine Shadow Guard. Pelindung Agung, tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Silakan berdiri. Ling Xiao Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Dia merasa sangat tidak wajar bagi seorang ahli yang menakutkan untuk berlutut di hadapannya. Terima kasih banyak, Nyonya Zizun, kata Kui Ying dengan hormat. Pelindung Agung Pengawal Bayangan Ilahi, Kui Ying. Dalam kegelapan, ekspresi pelindung King Hong berubah drastis. Matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Kui Ying mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia melirik ke belakang dan berkata dengan dingin, Enyahlah. Kata, enyahlah, membawa aura yang tak berbentuk dan menakutkan, dan itu mengguncang pelindung King Hong hingga dia memuntahkan darah. Pelindung King Hong menjadi sangat takut dan segera melarikan diri. Perkataan Kui Ying membuat pelindung King Hong ketakutan. Jelas terlihat betapa menakutkannya Kui Ying. Seseorang sedang memperhatikan kita, pasti untuk suamiku. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Kui Ying berkata dengan hormat, Nyonya Zizun, jangan khawatir. Dia sudah pergi. Dia adalah seseorang dari Sekte Jiwa Suci. Beidou Yan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tidak masuk akal. Ini Sekte Jiwa Suci lagi. Beraninya mereka memata-matai kita. Itu, pelindung agung, bisakah kita berangkat sekarang? Sesuatu terjadi pada penyelamatku beberapa hari yang lalu, dan aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kita harus segera bergegas ke sana. Liu Qing yang menahan keterkejutan di hatinya, dan bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya, Kui Ying mengangguk. Pelindung agung, tolong bawa kami ke kota Sein Azure. Ling Xiao Xiao berkata dengan cepat. Kui Ying melambaikan tangannya, dan segera menghilang bersama Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Beidou Yan. Teleportasi Ketika Ling Xiao Xiao dan yang lainnya muncul kembali, mereka sudah berada di langit di atas kota Sein Azure. Aku akan turun dan membawa seseorang. Liu Qingyang menukik ke bawah menuju restoran Sukian dan mengangkat Taihu yang terluka. Taihu telah minum pil penyembuh, dan luka-lukanya telah banyak sembuh. Melihat Liu Qingyang datang membantu, Taihu sangat gembira dan gembira. Ia menangis bahagia dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Liu Qingyang. Melihat Taihu, Ling Xiao Xiao bertanya, Kingyang, apa yang terjadi dengan Senior Su dan yang lainnya? Aku hanya tahu intinya saja. Taihu, katakan pada mereka, kita akan pergi ke kota angin tinta sekarang. Liu Qingyang menatap Taihu. Taihu menghela napas tak berdaya, ini terjadi dua tahun lalu. Su Yungu dan Su Kian adalah patriark dan nona muda keluarga Su. Dalam perjalanan, Taihu menjelaskan masalahnya secara rincin. Dua tahun lalu, tuan muda keluarga Ye, Ye Saoyun, datang ke keluarga Su untuk melamar, tetapi Su Kian menolaknya. Su Yungu juga menghormati keputusan Su Kian, yang membuat Ye Saoyun marah. Dia merasa bahwa keluarga Su telah membuatnya kehilangan muka. Dalam kemarahannya, Ye Saoyun diam-diam mengirim orang untuk menangkap Su Kian. Hal ini membuat Su Yungu murka, dan dia segera memimpin para ahli keluarga Su ke keluarga Ye untuk menyelamatkan Su Kian. Kedua keluarga itu bertarung dan jatuh banyak korban. Namun, patriar keluarga Ye terlalu kuat, dan Su Yungu bukanlah tandingannya. Pada akhirnya, ayah Su Kian dan tiga tetua dikorbankan untuk menyelamatkan Su Kian. Keluarga Su ditelan oleh keluarga Ye, dan para penyintasnya menjadi budak keluarga Ye. Su Yungu membawa Su Kian pergi selama dua tahun, tetapi Ye Saoyun tidak menyerah. Dia telah melacak mereka selama dua tahun, dan baru-baru ini menemukan mereka di kota Sein Azure, dan menangkap mereka. Keluarga Ye terlalu sombong. Kalau mereka tidak setuju, mereka akan memaksanya untuk menikah. Mereka benar-benar melanggar hukum. Berengsek, aku sangat marah. Setelah mendengarkan, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menjadi marah. Terutama Liu Qingyang, dia sangat marah hingga organ-organ tubuhnya berguncang. Dia menggertakan giginya dan berkata, Jika terjadi sesuatu pada senior Su dan yang lainnya, aku akan menghancurkan keluarga Ye. 2570 Saya khawatir tidak semudah itu menghancurkan keluarga Ye. Keluarga Ye memiliki latar belakang yang mengerikan dengan istana Sein Nine Neter di belakang mereka. Alasan mengapa patriark Su dan yang lainnya tidak berani kembali adalah karena mereka khawatir akan memasuki sarang harimau. Mereka telah berada di kota Sein Azure selama dua tahun terakhir. Taihu tersenyum pahit. Istana Suci Sembilan Neter. Ku Ying sedikit terkejut. Salah satu kekuatan utama di bawah Kuil Roh Beladiri. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Sudah kuduga. Ku rasa itu ada hubungannya dengan Kuil Roh Beladiri. Tidak heran keluarga Ye begitu sombong. Saya ingin manajer Su Kian meminta bantuan Kuil Dewa Naga, tetapi manajer Su Kian menolak. Dia khawatir saudara King Yang akan salah paham, jadi saya tidak berani menyebutkannya. Taihu tersenyum pahit. Liu King Yang mendengarnya dan berkata dengan putus asa, Manajer Su Keterlaluan. Apa yang salah paham? Penjaga Agung, apakah Istana Sein Sembilan Neter sangat kuat? Tanya Beidou Yan. Sedikit lebih lemah dari Sekte Jiwa Suci. Ku Ying menggelengkan kepalanya sedikit. Liu King Yang segera bertanya, Penjaga Agung, apakah sulit untuk menghancurkan keluarga Ye? Menghancurkan Istana Sein Sembilan Neter hanya dengan menjentikkan jari. Apa gunanya keluarga Ye? Kata-katanya terdengar sangat santai, tetapi kata-katanya mengandung keagungan yang tidak diragukan, dan terlebih lagi, aura penghinaan terhadap dunia. Kekuatan Ku Ying sungguh mengerikan. Dia memang memiliki kemampuan untuk mengatakan itu. Bagus sekali, Liu King Yang menyipitkan matanya dan berkata dengan galak. Pada saat yang sama, di Sekte Jiwa Suci. Pelindung King Hong kembali dengan luka-luka dan memasuki Aola dengan panik. Master Sekte, Tetua, Pelindung Agung, Ku Ying telah tiba di dunia suci yang mendalam. Dia ada di Kuil Raksasa. Kata Pelindung King Hong dengan kaget. Ku Ying. Master Sekte Jiwa Suci mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Penjaga Agung pengawal bayangan ilahi hanya mendengarkan ketiga leluhur. Apakah ketiga leluhur punya ide agar dia muncul di Kuil Raksasa? Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, karena Pelindung Agung telah muncul, Feng Wuchen tentu saja khawatir kita akan menyerang lagi. Di antara pengawal bayangan ilahi, hanya Ku Ying yang dapat melawan Pelindung Agung. Tidaklah aneh bagi Long Sishi untuk mengirim Ku Ying. Ku Ying ada di Kuil Raksasa. Mustahil untuk menangkap Feng Wuchen. Kita hanya bisa menggunakan cara lain, kata seorang tetua dengan sungguh-sungguh. Melapor kepada Ketua Sekte, seorang wanita dari Kuil Raksasa telah memanggil Jiwa Naga. Dia memiliki token Jiwa Naga di tangannya. Mereka pasti telah menemukan sesuatu dan meminta bantuan Long Sihun. Itulah sebabnya Long Sihun mengirim Ku Ying, kata Pelindung Pelangi Biru dengan tergesa-gesa. Apa, token Jiwa Naga, Master Sekte Jiwa Suci, Sui Wuchen, dan tiga tetua menjadi pucat karena ketakutan. Itu memang token Jiwa Naga. Sama sekali tidak ada kesalahan, kata Pelindung King Hong dengan penuh keyakinan. Sui Wuchen berkata dengan ragu, token Jiwa Naga adalah eksistensi tertinggi dari Dewa Naga. Melihat token Jiwa Naga seperti melihat leluhur. Bagi wanita ini untuk bisa mendapatkan token Jiwa Naga, identitasnya jelas tidak sederhana. Master Sekte, jika kita menangkap orang ini, kita pasti bisa mengancam Dewa Naga. Pelindung King Hong berkata dengan tergesa-gesa. Sama sekali tidak, Master Sekte Jiwa Suci segera berkeringat dingin dan berkata, jangan bertindak gegabuh. Pertama, selidiki dengan jelas siapa wanita ini. Aura Ku Ying sedang bergerak. Dia tidak berada di Kuil Raksasa, tetapi di Kota Angin Tinta. Sui Wuchen tiba-tiba berkata, setelah merasakan dengan saksama, dia merasakan aura Ku Ying. Master Sekte Jiwa Suci mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, selain selama pertempuran, kapan kah kau pernah merasakan aura Ku Ying? Ini bukan gayanya. Orang ini selalu misterius. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Dia melepaskan auranya, tidak diragukan lagi, merupakan peringatan bagi kita. Auranya telah menghilang di Kota Angin Tinta. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan Ku Ying. Aku akan pergi ke Kota Angin Tinta untuk melihatnya. Sui Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh dan segera menghilang dalam sekejap. Sui Wuchen dan Ku Ying merupakan rival lama, tetapi pemenangnya belum pernah ditentukan. Ku Ying sangat kuat, tetapi Sui Wuchen juga sangat kuat. Kota Angin Tinta Ling Xiao Xiao dan yang lainnya telah memasuki Kota Angin Tinta dan bergegas menuju keluarga Ye. Dari mulut Taihu, mereka mengetahui bahwa Patriar keluarga Ye telah melangkah ke ranah Kaisar Suci. Dia adalah kepala dari tiga keluarga besar di Kota Angin Tinta dan sangat kuat. Rumah keluarga Ye Ledakan Liu Qingyang yang sedang dilanda kecemasan dan kemarahan, langsung menyerbu masuk. Dua pengawal keluarga Ye mendobrak pintu dan terbang masuk. Tangisan menyedihkan para penjaga membuat warga keluarga Ye khawatir. Anggota klan dan penjaga bergegas keluar satu demi satu. Berani sekali kau. Siapakah kalian? Beraninya kau menerobos masuk ke keluarga Ye. Kamu bahkan berani melukai penjaga keluarga Ye. Kalian hanya mencari kematian. Pemimpin pengawal itu berteriak dengan marah kepada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Cepat lepaskan patriar keluarga Su dan yang lainnya. Taihu berteriak dengan marah. Taihu, seorang anggota keluarga Ye mengenali Taihu dan kemudian mencibir dengan nada menghina, jadi itu kamu. Beraninya kamu membawa orang ke keluarga Ye untuk menimbulkan masalah. Mengapa? Apakah kamu ingin menyelamatkan Suyungu dan Sukyan? Hanya dengan beberapa potong sampahmu. Haha, dengan kultifasi Raja Suci atau Raja Suci, Anda berani datang ke keluarga Ye dan memintanya. Aku pikir kamu di sini untuk mati. Bodoh sekali. Apakah kau tidak tahu kekuatan keluarga Ye ku? Tidakkah kau tahu kekuatan besar di balik keluarga Ye kita? Keluarga Ye sangat kuat, mereka bahkan tidak memandang Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Wajah Liu Qing yang sangat muram. Menahan keinginan untuk membunuh, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, apa yang telah kamu lakukan pada senior Su? Cek cek, kenapa kamu begitu galak? Kami tidak melakukan apapun kepada mereka, tetapi mereka sudah setengah mati. Seorang anggota keluarga Ye lainnya mencibir dengan arogan, sangat arogan. Kau sedang mencari kematian, Liu Qing yang berteriak dengan marah. Menyerang, beritahu mereka konsekuensi karena menerobos masuk ke keluarga Ye. Seorang anggota klan berteriak dengan marah. Uluhan pengawal keluarga Ye bergegas maju pada saat yang sama, tampak garang. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff puff puff. Namun, saat mereka menyerang maju, tiba-tiba muncul kekuatan tak terlihat yang mengerikan menyambar mereka, menyebabkan mereka terjatuh dan memuntahkan darah. Orang yang menyerang adalah Ku Ying. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan seluruh anggota keluarga Ye, menyebabkan mereka tercengang. Pemimpin para pengawal itu adalah seorang kaisar suci, dan banyak pengawal telah melangkah ke alam Raja Suci. Secara logika, berurusan dengan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya seharusnya mudah. Namun tak seorang pun menduga bahwa puluhan pengawal itu akan terpental dan mengalami luka berat. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah mereka bahkan tidak melihat siapa yang menyerang. Qi yang tak berbentuk dan menakutkan itu lenyap dalam sekejap. Halaman keluarga Ye sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Tubuh mereka gemetar, dan jiwa mereka ketakutan setengah mati. Cepat, cepat, laporkan pada Patriark dan Tetua. Seorang anggota klan berteriak ketakutan. Semua anggota klan keluarga Ye terbangun. Kepala keluarga, sesepuh, tidak baik, seseorang sedang menyerang, seseorang sedang menyerang. Mereka melukai puluhan penjaga kami. Seorang anggota klan berteriak ketakutan dan segera berlari ke loteng di halaman belakang. Di loteng yang mewah, Patriark Ye mendengar para anggota klan berteriak ketakutan. Dia memukul kursi dengan telapak tangannya dan berkata dengan marah, siapa yang berani menerobos masuk ke keluarga Ye dan melukai penjaga kami. Kalian sedang mencari kematian. Siapa yang berani menyentuh klan Ye kita? Seorang tetua berkata dengan dingin. Matanya yang tua memancarkan niat membunuh yang kuat.